Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman trader semuanya Dimanapun saat ini anda berada Yang sudah siap di depan layar Yang mungkin pagi ini Sudah mempersiapkan diri Untuk monitor pergerakan Di berbagai macam pair Yang menjadi pilihannya Apakah euro, apakah poundsterling Apakah kriptokaransi Apakah emas Semuanya adalah bagian dari Pilihan yang menjadi Andalannya masing-masing Mudah-mudahan Di awal pekan ini Mudah-mudahan di awal pekan ini Semuanya bisa mengawali dengan lebih baik Dan bisa konsisten Untuk suatu hari ke depan Dengan berbagai macam Macem kondisi dan teknik yang digunakan Apapun itu Yang terpenting Endingnya masih bisa mempertahankan profitnya Baik, di pagi hari ini Saya akan mencoba untuk Membuka Satu Analisa kecil Satu Map kecil Pemetaan kecil Berkaitan dengan Berkaitan dengan Beberapa Pair yang nanti akan kita Pilih Yang menjadi Pair yang utama Artinya menjadi Pilihan Secara umum oleh teman-teman Termasuk Termasuk disana nanti Ada Emas Ada Pound Sterling Ada Euro Kita nanti akan mencoba untuk memetakan dari beberapa Pasangan yang lain ya Termasuk mungkin Pair-pair Yang jarang kita sentuh Nanti coba kita akan Analisakan Kalau nanti Waktunya masih cukup ya Pertama kita awali dari XAUUSD dulu ya Kita selalu Mengawali dari XAUUSD Kita lihat di Di pergerakan Yang lalu ya Kita karena ini masih Awal Kita baru mengawali Pekan Awal pekan Kita coba untuk lihat Di time frame Weekly ya Di time frame Weekly Apakah ada Petunjuk Yang bisa Memberikan informasi Di time frame Weekly Ditutup dengan Posisi Dominant Bearish Dengan penolakan yang cukup panjang di atas Namun kita perlu Harus lihat Di Candle yang terbentuk disana Menjadi lebih kecil Artinya ada pengurangan kekuatannya Meskipun Kecenderungan masih turun Tetapi ada pengurangan momentum disana Sehingga Sehingga Sisi Perlawanan dari Bullish ya Harus kita nanti perhatikan Ini untuk minggu-minggu ini Potensinya masih ada Turun Hanya saja Karena ada penolakan Dan Momentum Sudah semakin Kecil Mulai mengecil Ditutup Dengan low nya Masih berada di bawah Low candle Atau level Psikologis yang Di sebelah kirinya Kalau kita amati Disini ada level Psikologisnya Disini juga ada Mendekati Sehingga Masih berada di tengah Ya Perpotensi Ada penolakan yang kuat Oleh Bullish nantinya Dari Sebelah Kiri juga ada Level psikologisnya Disini ya Sehingga Bisa jadi Ini nanti Bisa jadi Di Minggu ini Akhir Dari Sebuah Kecenderungan turun Artinya Merah Akan terhenti di area ini Dan mulai Kembali Ditolak Naik Tentu Kekuatannya Masih Masih Dua-duanya Ada ya Karena ini merah Ditutup dengan merah Sementara Di sisi bawah Ada Level yang kuat Disana Termasuk Posisi low nya Berada di atas Atau berada Di jajaran Baris naik Nah bagaimana Menyimpulkannya Karena ini Di weekly Tentu Tidak bisa kita gunakan Untuk Day trading Kita hanya melihat Secara umum saja Kita bukan Bermain Jangka panjang Kita bermain Jangka pendek Artinya kita Transaksi kita Hanya Menggunakan Transaksi Harian Maksimum Rata-rata Di Transaksi harian Kemudian Kita Kembali Coba diturunkan Lagi Time frame nya Di D1 Di D1 Ada petunjuk Apa disana Di D1 Kondisinya Masih Belum ada Petunjuk Yang berarti Kalau kita Amati Pergerakannya Ini naik Dominanya Kemudian Berada di Area Retrace nya Memantul Kemudian Mencoba Naik Berada di Area Retrace Juga Ini Memantul Lagi Kemudian Memantulnya Mendekati Levelnya Mendekati Level Psikologisnya Atau Support Yang terdekatnya Sehingga Untuk memastikan Ini kuat Turun Tentu Harus Lewat Di level Psikologisnya Sebelah Kiri Kemudian Ketika Dia kuat Naik Nanti Ketika Dia sudah Melewati Levelnya Di atasnya Paling tidak Di Break Di sana Dari Area Ini Masih ada Peluang Untuk bergerak Hingga Mendekati Levelnya Sekitar 2600 Itu Kira-kira Satu hari Kemudian Ini bergerak Kira-kira Kalau sampai Di sini 2800 Kira-kira Satu Harian Sehingga Potensi Peluangnya Masih Sama-sama Ada Hanya Saja Karena Sekarang Ini Lebih Condong Kebawah Tentu Lebih Dekat Breakout Di bawah Ini Kalau kita Lihat Di Time Frame Daily Time Frame Daily Masih Berada Di Tengah Sehingga Masih Cukup Beresiko Mengambil Posisi Seperti Ini Kemudian Kita Coba Perpendek Lagi Kita Coba Perpendek Lagi Dengan Timeframe Yang Lebih Kecil Lagi Di Timeframe Yang Lebih Kecil Lagi Di Timeframe H1 Ini Masih Ada Peluang Untuk Bergerak Mendekati Levelnya Di Sini Masih Ada Peluang Untuk Bergerak Mendekati Levelnya Di Sini Bahkan Sampai Disini Pun Masih Masih Berpeluang Artinya Untuk Kekuatan Sellernya Karena Masih Berada Di Jajaran Baris Turun Atau Ini Masih Berada Di Trend Turun Sehingga Memungkinkan Untuk Masih Bergerak Mendekati Level-level Berikutnya Di Sisi Atas Ini Juga Banyak Penolakan Perlu Juga Kita Waspadai Bahkan Yang Candle Sebelumnya Ini Mencoba Untuk Menekan Kebawah Tetapi Ditolak Dengan Penolakan Yang Cukup Panjang Disana Di Sebelah Kiri Ada Penolakan Penolakan Jadi Ini Juga Perlu Harus Di Waspadai Hati-hati Kalau Kita Mau Ambil Posisi Sell Misalnya Kita Tunggu Disini Lepas Dari Level Psikologisnya Kemudian Kemudian Tentu Ini Harus Hati-hati Karena Disini Juga Ada Penolakan Kalaupun Kita Exit Hanya Kecil 167 Kalau Kita Anggap Ini Cukup Tidak Masalah Kita Menentukan Dengan Sell Stop Disini Kalau Ini Kita Menganggap Kurang Artinya Kita Tunggu Hingga Breakout Di Bawah Di Berapa Ini 17 27 Sekian Tentu Untuk Bergerak Sekian Ini Membutuhkan Waktu Yang Yang Cukup Lama Sehingga Kita Harus Bersabar Kalau Kita Pengen Memanfaatkan Peluang Kecilnya Kita Bisa Ambil Memanfaatkan Sell Stop Disini Sell Stop Di 17 31 Titik 95 Kita Bisa Manfaatkan Di Sell Stop 17 31 Titik 95 Target Nanti Di Mendekati Level Psikologis Di Sebelah Sisi Paling Di Kiri 22 Agustus Dengan Target Sekitar 390 Mendekati Angka 400 Tentu Untuk Target Satu Transaksi Sudah Lebih dari Cukup Di Angka Sekian Untuk D-trading Kemudian Di Sisi Atas Di Sisi Atas Tadi Bukaannya Cukup Panjang Di Bawah Ada Gap Kecil Di Bawah Melompat Langsung Di Sana Mungkin Tidak Semua Broker Juga Ada Lompatan Tidak Menjadi Masalah Yang penting Harga Tidak Terlalu Berbeda Jauh Kemudian Kita Coba Untuk Memanfaatkan Peluang Kecilnya Di Sana Disini Ada Sumbu Kalau Kita Pengen Peluang Kecil Yang ada Disana Kita Bisa Manfaatkan Dengan By Stop Di 17 37 Titik 23 Kita Bisa Langsung Eksekusi Disana Setelah Melewati Ini Atau Bahkan Kita Bisa Pendingan Disana Sebenarnya Ini Belum Terlalu Ada Pergerakan Berarti Masih Dekat Masih Datar Hanya Saja Karena Kita Memanfaatkan Peluang Kecil Di Pagi Kita Bisa Manfaatkan Nanti Untuk Target Profit 100 Sampai 200 Pergerakan Ini Target Nanti Mendekati Di Level Psikologisnya Atau Di Resisten Terdekatnya Sekitar Tiga Ratusan Lima Tiga 150an Kemudian Dari Pergerakan Yang Ada Ini Kita Coba Nanti Memetakan Ini Potensinya Yang Lebih Kuat Kemana Sehingga Kita Akan Manfaatkan Yang Lebih Banyak Untuk Entry Point Ya Karena Ini Berada Di Wilayah Wilayah Penolakan Berada Di Wilayah Support Tentu Lebih Cenderung Lebih Banyak Potensi Naiknya Meskipun Tetap Ada Peluang Turunnya Sekali lagi Berada Di 17 27 Masih Ada Kira-kira Bergerak Bisa 700an Kemudian Kita Bisa Simulasikan Seperti Ini Bisa Jadi Nanti Bisa Jadi Nanti Mendekati Levelnya Di Sini Kemudian Memantul Lagi Ke Atas Nah Ketika Sudah Memantul Kita Juga Nanti Bisa Manfaatkan Di Peluang Levelnya Di Atas Levelnya Untuk Manfaatkan Entry Buy Kita Dengan Target Tentu Kalau Kita Mau Yang Lebih Panjang Disini Kalau Kita Hanya Menggunakan Trading Harian Yang Membutuhkan Waktu Exit Yang Lebih Cepat Tentu Bisa Di Ambil Di Ujung Levelnya Di Ujung Sumbunya Boleh Tentu Kalau Kita Lihat Dari Arah Ini Sudah Sekitar 300an Cukup Untuk Satu Transaksi Kenapa Kita Hanya Mengambil Kecil Karena Kita Di Day Trading Ini Tentu Target Menyesuaikan Tidak Bisa Kita Menggunakan Tidak Bisa Kita Menggunakan Target Yang Tinggi Tinggi Nanti Yang Ada Tidak Terjemput Tidak Tersentuh Kemudian Balik Lagi Karena Kita Dibatasi Oleh Pergerakan Harian Kalau Kita Menggunakan Day Trading Kalau Kita Menggunakan Swing Tidak Masalah Karena Orientasinya Jauh Lebih Panjang Bisa Bisa Berhari Berhari Berminggu Berbulan Berbulan Tergantung Bagaimana Ketahanan Kita Ini Untuk Di XAU Jadi Untuk Yang Di Atas Kita Bisa Manfaatkan Peluang Koreksinya Kita Bisa Manfaatkan Peluang Koreksi Koreksinya Di Levelnya Di Kita Sambil Lihat Kira-kira Pergerakannya Seberapa Seribu Sekian Di Satu Hari Kemarin Hari Jumat Kemarin Ini Pergerakannya Lumayan Panjang Sekitar 2000an Sehingga Kalau Nanti Pergerak Naik Bisa Mendekati Atau Bisa Menyentuh Levelnya Disini Nah Saya Lebih Cenderung Di Bawahnya Daripada Lebih Tinggi Karena Ini Hari Senin Biasanya Tidak Terlalu Signifikannya Kita Bisa Ambil Atau Manfaatkan Koreksi Disana Nanti Kita Bisa Manfaatkan Untuk Limit Sellnya 1755 Titik 72 1755 Titik 72 Dari Pergerakan Lain Disini Ada Levelnya Disini Untuk Koreksi Kita Juga Bisa Manfaatkan Untuk Sell Limit Sell Limit Di 1744 Titik Sekian Ini Bisa Untuk Koreksi Sekali lagi Koreksi Ini Kita Hanya Manfaatkan Pantulannya Saja Bukan Reversalnya Tentu Nanti Melihat Kondisinya Ketika Di Posisi Di Area Level Ini Nanti Ternyata Ada Tanda Tanda Market Itu Berbalik Sudah Mulai Ada Loss Momentum Penolakan Perubahan Warna Sebagainya Dan Mulai Berjajar Tentu Kita Bisa Melihat Ini Bisa Jadi Titik Baliknya Karena Resonance Juga Belum Tentu Sepanjang Ini Bisa Jadi Hanya Sepanjang Hari Kamis Hari Rabu Rabu Kamis Dekat Dekat Di Situ Sehingga Mendekati Limit Di Atas Kemudian Yang Di Bawah Nanti Kira 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 Kisaranya Di Berapa Ini Nah Disini Ada Level Juga Yang Banyak Menyentuh Kita Lihat Di Sebelah Kiri Bisa Disini Atau Bisa Disini Untuk Nanti Koreksi Yang Bawah Ini Bisa Menjadi Reversal Sehingga Kita Bisa Manfaatkan Dengan By Limit Disana Di 17 1 4 Titik Sekian Kemudian Untuk Yang Di 17 25 Ini Kita Bisa Lihat Bisa Targetkan Untuk Sell Stop Targetkan Disini Untuk Yang Lebih Panjang Yang Lebih Jauh Kita Bisa Targetkan Di 17 25 Karena Lebih Cenderung Berpotensi Memantul Atau Berbalik Ke Atas Kita Lebih Dominan Kita Lebih Fokus Di Buy Nantinya Ketika Sudah Mulai Tentu Ketika Sudah Mulai Terlihat Pergerakan Bayernya Mungkin Ini Nanti Bisa Kita Jadikan Sebagai Perbandingan Kira-kira Kalau Bergerak Mendekati Level-levelnya Yang Penting Kita Perhatikan Disitu Sehingga Kita Tidak Terjebak Di Dalam Pergerakan Yang Seolah-olah Mau Naik Pergerakan Yang Seolah-olah Mau Turun Tetapi Berbenturan Di Area Level Pentingnya Membentur Area-area Yang Yang Sangat Banyak Penolakan Sehingga Nanti Bisa Jadi Tanpa Kita Sadari Kita Hanya Melihat Satu Pandangan Dari Satu Hari Tidak Tahu Sebelumnya Ada Level Yang Kuat Seperti Ini Sehingga Berpotensi Memantul Mungkin Ini Yang Bisa Kita Sampaikan Sekali Lagi Yang Paling Penting Bagaimana Kita Menempatkan Diri Dengan Posisi Dengan Kondisi Market Yang Ada Dengan Teknik Yang Kita Gunakan Dengan Tipe Trading Yang Kita Ambil Semuanya Kita Yang Menentukan Bukan Orang Lain Kalaupun Orang Lain Memberikan Masukan Itu Adalah Bagian Dari Pembelajaran Atau Perbandingan Yang Kita Lakukan Kalau Cocok Dengan Analisa Orang Kita Bisa Pertimbangkan Kalau Tidak Cocok Kembali Ke Diri Sendiri Terima 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 Selamat Pagi Salam Profit Dua Arah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih.